Intro Hal mistis kerap membumbui cerita pendakian Banyak gunung disebut angker karena cerita-cerita pendakian yang berbau horor dan di luar logika Ada beberapa gunung di Jawa Timur yang terkenal sangat angker yang digunakan sebagai tempat mendaki maupun bertapa Puluhan gunung mengjulang di wilayah Jawa Timur Dari yang tertinggi hingga gunung berapi Beberapa gunung juga menjadi langganan pencinta alam Mendaki gunung memang selalu meninggalkan kesan bagi para pendaki Tak sekadar cerita seru dan menyenangkan Banyak cerita-cerita mistis yang berkembang pada pendakian Kejadian mistis yang dialami para pendaki gunung seringkali disangkut pautkan dengan mitos atau legenda masyarakat setempat Mitos atau legenda menjadi bagian dari tradisi lisan yang diwariskan para leluhur secara turun-temurun Dan banyak masyarakat mempercayai mitos-mitos tersebut Sebagian orang memilih gunung daripada pantai untuk destinasi liburannya dan pendakian Ada pula yang sengaja ke gunung bukan untuk berlibur tetapi bertapa dengan alasan tertentu Ada yang meminta keberkahan ataupun ketenteraman batin selama bertapa Biasanya gunung yang dituju tidak terlepas dari kejadian hal-hal gaib Berikut beberapa gunung angker yang menjadi tujuan para pendaki maupun kalangan bertapa di Jawa Timur Gunung Arjuno merupakan gunung berapi kerucut yang terletak di perbatasan kota batu, kabupaten Malang dan kabupaten Pasuruan Ketinggian gunung Arjuno mencapai 3.339 MDPL Ada tiga jalur pendakian yang cukup terkenal seperti lawang, tretes dan batu Pengunjung akan menemukan banyak petilasan peninggalan kerajaan Majapahit dan Singasari di sepanjang jalur pendakian gunung Arjuno Menurut mitos yang beredar, daerah petilasan tersebut dijaga Bambang Wisanggeni dan orang-orang yang bertapa di tempat tersebut akan menghilang dengan jasadnya Cerita mistis lainnya mengenai Pasar Setan atau Pasar Dieng Menurut pengakuan para pendaki ketika terdengar suara ramai dan gamelan itu pertanda sudah memasuki kawasan Pasar Setan Gunung ini juga memiliki kawasan yang disebut Alas Lalijiwo Di mana dipercaya para pendaki yang mempunyai niatan jahat akan tersesat di kawasan ini Alas Lalijiwo juga dipercaya sebagai tempat bunian makhluk halus dan golongan jim Gunung Kelut merupakan gunung berapi paling aktif yang terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang Ketinggian Gunung Kelut mencapai 1731 MDPL Kawasan gunung ini dijadikan sebagai objek wisata dengan atraksi utama kubah lava Gunung Kelut tergolong sebagai gunung angkar Apabila pengunjung melihat seorang manusia berkepala kerbau, konon hal ini menjadi pertanda gunung tersebut akan meletus Berdasarkan legenda masyarakat setempat, makhluk tersebut dipercaya sebagai lembusura Kisah mistis lainnya tentang gunung ini adalah keberadaan kris empu gandring yang dikubur di dalam gunung Kelut Karena dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak jahat Gunung Kawi merupakan gunung berapi tidak aktif yang terletak di sebelah barat daya di Kabupaten Malang Gunung setinggi 2551 MDPL ini letaknya berbatasan dengan Kabupaten Blitar Gunung ini mempunyai kisah mistis yang berkaitan dengan tempat ziarah pesarean gunung Kawi Yang terdapat makam dua tokoh yang dipercaya memiliki kekuatan magis Tak hanya itu, di sekitar makam juga terdapat pohon Dewan Daru yang dianggap sebagai pohon keramat Lokasi ini seringkali dijadikan tempat pengadaan ritual pesugihan bagi sebagian masyarakat dengan berbagai tujuan Salah satunya memperoleh kekayaan Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif setinggi 2329 MDPL yang terletak di dalam empat wilayah Kabupaten Di antaranya Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Kisah mistis yang cukup terkenal mengenai gunung ini adalah keberadaan kerajaan gaib Yang dipercayai sebagai tempat hunian Dewa Dewi dalam ajaran Hindu Juga ada cerita keberadaan pasir hisap yang dipercaya memiliki kekuatan hisap yang dapat menenggelamkan siapapun ke dalamnya Akan tetapi lokasi pasir hisap ini hanya diketahui para tetua suku Tengger Selain itu suku Tengger juga disebut-sebut kerap membuang benda pusaka ke sekitar Gunung Bromo Gunung Raung merupakan gunung berapi kerucut yang terletak di dalam kawasan tiga kabupaten di Jawa Timur yakni Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember Gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur ini memiliki ketinggian mencapai 3344 MDPL Salah satu mitos yang beredar mengenai gunung ini adalah keberadaan kerajaan macan putih yang dipimpin oleh pangeran Tawangulun Beberapa pendaki maupun pertapa mengaku mereka dapat melihat kerajaan macan putih di malam hari pada Jumat Kliwot Gunung Ijen merupakan gunung berapi kerucut yang terletak di perbatasan kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Bondowoso dengan ketinggian mencapai 2386 MDPL Gunung ini terkenal dengan fenomena alam yang dapat disaksikan para pengunjung yaitu blue fire atau api biru di dalam kawah puncak gunung Beberapa kisah mistis yang menyelimuti kawasan gunung ini menurut pengakuan para pendaki dan pertapa adalah penampakan sosok nenek yang suka menolong Penampakan segerombolan tentara pejuang dan tanah para pemberontak berdasarkan legenda kerajaan Belambangan Gunung Wilis merupakan gunung berapi non-aktif yang terletak di enam kabupaten dan satu kota di Jawa Timur dengan ketinggian mencapai 2563 MDPL Banyak cerita misteri yang beredar di sini Seperti penampakan ular raksasa takasat mata, penampakan sosok putri kerajaan Mataram yang mengenakan pakaian khas kerajaan Serta penampakan sosok lelaki berwajah hitam dan menyerupai monyet yang sedang bertapa di goa gaib yang dipercaya terletak di bawah puncak bagian barat gunung tersebut Demikian deretan gunung di Jawa Timur yang terkenal angker dengan kisah mistisnya dan menjadi destinasi para pendaki menikmati keindahan alam maupun sebagai tempat untuk pertapa yang mempunyai tujuan tertentu Terima kasih telah menonton!